Terima kasih. Orang ada saja yang membuang sembarangan senjata yang telah tidak dipakai lagi. Seperti dugaan polisi terhadap penemuan lima senjata laras panjang berbagai jenis yang ditemukan di depan sebuah sekolah kejuruan di Jakarta Selatan 4 Maret lalu. Kelima senjata tersebut lengkap dengan magasin yang tersimpan di dalam kantong plastik hitam. Diduga sudah dimodifikasi, namun tak dapat lagi berfungsi sehingga dibuang begitu saja. Melihat kondisi ini, bisa jadi tidaklah sulit untuk seseorang membeli dan memiliki senjata api. Apalagi, kini penjualan senjata api secara ilegal semakin terang-terangan. Lihat saja betapa mudahnya menemukan situs penjualan senjata api di internet. Situs-situs ini dengan mudah bisa diakses oleh masyarakat melalui mesin pencari. Situs-situs ini juga secara jelas mencantumkan gambar, jenis, spesifikasi, hingga harga senjata api. Mekanismenya pun tidak berbelit-belit. Wah hasil dari senjata laras panjang, pistol, hingga amunisi dapat dibeli dengan mudah. Hal ini juga didukung dengan testimoni dari mereka yang telah membeli. Harga senjata yang dijual beragam, mulai dari sekitar 8 jutaan hingga puluhan juta rupiah. Angka yang jauh lebih murah dibandingkan harga pembelian senjata secara resmi yang dapat mencapai ratusan juta rupiah. Kenyataannya, Undang-Undang Darurat No. 12 tahun 1951 yang menyatakan hukuman bagi kepemilikan senjata api ilegal selama 15 tahun penjara masih belum mampu menghentikan peredaran senjata api ilegal di Indonesia. Komitmen mencegah dan upaya memperketat meluasnya peredaran senjata api yang lebih tegas masih terus diperlukan jika tidak ingin Indonesia menjadi negara koboi. Dari Jakarta, Tim Sipiwan mengabarkan. Membahas mengenai maraknya peredaran senjata api ilegal di masyarakat, kami akan berbincang dengan Kabit Humas Polda Metro Jaya, Kompos Pol Muhammad Iqbal di Polda Metro Jaya. Selamat siang, saya Iqbal.